PENYERANG TIMNAS REPUBLIK CESKA Patrick Sik kembali unjuk kualitas. Berkat golnya Sik sukses membawa CESKA menang 2-0 atas Belanda pada babak 16 besar Yudo 2020 di Stadion Puskas Arena, Budapest, AH 27-6. Penyerang yang sempat berkostum AS Roma itu mengaku tidak percaya Locomotiva, julukan CESKA, berhasil melanglah partai selanjutnya. Ini tidak bisa menjadi lebih baik. Tidak ada yang menyangka kami bisa sejauh ini, kata Sik dikutip laman resmi UEFA, Senin, 28-6. Dua gol yang disarankan CESKA tidak mampu dibalas Belanda. Satu di antaranya dicetak oleh Sik pada menit ke-80. Bahkan malah petakan yang menimpa tim favorit Belanda berawal dari insiden Sik dengan Betengah Matis Delik. Akibat takling keras terhadap Sik, Delik diganjar kartu merah. Mengalahkan Belanda yang jadi tim unggulan sangat fantastis. Saya percaya semua penggemar sangat menanti hal ini. Kami bermain dengan tekad besar dan mendapatkan hasil luar biasa, sambung dia. Sementara itu, satu gol Sik kegawang Belanda membuka kans untuknya menggeser kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo di kelas men-top skor Piala Eropa 2020. Kini Sik mencatat empat gol tertinggal satu gol dari Ronaldo di kursi pertama. Ronaldo sendiri tidak bisa menambah punipun di golnya lantaran Selekaudas Quinas telah tersingkir dari tangan Belgia. Peluang pertarungan top skor Yudo 2020 pun menyisakan Sik dan bomber ganas timnas Belgia Romelu Lukaku pun Emil Forsberg dari Sweden. Saya puas karena telah mencatat gol untuk tim. Tapi terpenting adalah membantu semaksimal mungkin apa yang jadi harapan kita semua. Republika.co.id jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!